Halo semuanya, Assalamualaikum Gimana puasanya? Masih lancar kan? Hari ini sambil nunggu waktunya berbuka puasa Kita bikin cemilan yuk! Gimana kalau kita bikin roti coklat Untuk anak-anak dan keluarga tercinta? Caranya gampang banget Sekarang bikin roti semudah itu Berkat Breadmaster by Neozen Ini dia Breadmaster Chrome by Neozen Alat pembuat roti yang tidak membutuhkan mixer Untuk membuat roti Tinggal siapkan bahannya Resepnya aku tulis di video ini ya Cara buatnya praktis dan gampang banget Pertama-tama masukkan semua bahan satu per satu Masukkan susu cair, satu butir telur Ragi instan, susu bubuk Dan tepung terigu protein tinggi Jangan lupa gula pasir Dan satu sendok teh Bread Improver Luar biasanya Breadmaster Chrome Punya 25 pilihan menu untuk membuat roti, yogurt, selai, dan lain-lain Step pertama aku pilih menu nomor 16 untuk membuat dough Dengan Breadmaster kita bisa mencampur adonan, mengaduk, fermentasi, dan memanggang hanya dengan satu kali sentuh Dan bahan yang terakhir, jangan lupa tambahkan 50 gram mentega Breadmaster menggunakan non-stick coating and paddle Wadah anti lengket dengan kapasitas besar hingga 1000 gram Desain crew metal coatingnya sangat mewah dan modern Untuk melepaskan pennya cukup putar ke kiri lalu angkat seperti ini Mudah sekali kan? Keluarkan adonan roti yang sudah selesai di fermentasi Adonan roti pun sudah mengembang sempurna Lalu uleni sebentar adonan roti menggunakan tangan seperti ini Kemudian giling adonan roti menggunakan rolling pin Giling dan tipiskan adonan roti hingga berbentuk persegi panjang Lalu taburkan 100 gram mesas coklat ke atas adonan roti atau topping apapun sesukamu Kemudian gulung perlahan roti seperti ini Lalu rekatkan setiap adonan roti agar tidak ada mesas coklat yang keluar dari gulungan Nah setelah rapi seperti ini, sekarang kita belah adonan roti menjadi 3 bagian Lalu kepang setiap bagian roti seperti ini Perlahan saja agar mesas coklat tidak berantakan Kemudian rapikan dan rekatkan bagian ujung atas dan ujung bawah roti Oke, sekarang roti sudah siap dipanggang Kita masukkan kembali adonan roti tadi ke dalam pan Seperti ini, kemudian rapikan Kencangkan kembali pan ke dalam mesin Selanjutnya, pilih menu nomor 23 yaitu Vermin Pig Yang paling aku suka karena touchscreen button ini cukup disentuh dengan sangat lembut Double-lit temperate glass menahan panas sampai keluar Aman disentuh, panas di dalam lebih sempurna Kita juga bisa atur tingkat warna kematangan roti Tadaa, roti kita sudah matang nih Terharu banget, kini seorang pemula dalam baking seperti aku bisa bikin roti sendiri di rumah Tentunya jauh lebih sehat, ekonomis karena semuanya homemade Aku jadi makin semangat mencoba resep lain yang ada di buku resep Breadmaster Alhamdulillah, rotiku matang dengan sempurna Breadmaster adalah salah satu kitchen gadget yang worth to buy banget untuk dibeli Karena sekarang bikin roti semudah itu di rumah sendiri Anyway, kabar gembiranya sekarang lagi ada ramadhan promo Setiap pembelian Neozen Breadmaster, kalian bisa dapat satu set pisau cantik Langsung cek Instagram at neozen.idn Atau cek langsung ke e-commerce kesayanganmu Yuk, tunggu apa lagi? Beli Breadmaster Chrome karena Lebaran Sebentar lagi... Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya